Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Har, selamat datang di tayangan gambaran umum atau overview mengenai turnamen Blitz berjudul Control Turnamen Blitz adalah turnamen singkat yang hanya memiliki 1 hari babak pelatihan kemudian 4 hari babak utama jadi harus kalian manage betul bagaimana kalian menggunakan izin atau permit atau tiket supaya kalian bisa menyelesaikannya dengan cepat dalam tempo 4 hari lebih cepat daripada musuh yang bersaing untuk posisi top 10 dan agar bisa terlaksana seperti itu sebaiknya kalian tidak menggunakan kontrak kalian artinya kontrak kalian tidak langsung diambil rewardnya agar permitnya bisa kalian gunakan nanti ketika kalian sudah mengambil pertempuran lalu sudah memakai permitnya lalu bisa kalian isi ulang menggunakan permit yang kalian dapatkan dari kontrak oke di turnamen Blitz Control ini yang harus kalian lakukan adalah kalian mengarahkan unit infanteri pertama tadi yang ini ya langsung untuk meng-capture bendera urutannya tidak terlalu penting menurut saya apakah harus pesawat dulu atau harus ke bendera sini dulu tidak penting yang penting adalah bagaimana cara kalian untuk menggunakan unit yang sudah kalian dapatkan dari masing-masing bendera ketika kalian mendapatkan unit udara artinya kalian akan kesulitan untuk mendapatkan bendera selanjutnya karena unit kalian tidak mampu menapaki tanah jadi karena itu bukan ground unit ya dan langkah yang saya lakukan adalah ketika saya sudah mendapatkan unit yang banyak saya langsung mencegat ke tengah sini ini adalah titik kumpul pertama saya disini semua unit saya tarik kesini terlebih dahulu lalu saya arahkan untuk mengambil bendera di sebelah sini kenapa mengambil bendera di sebelah sini oke ini mapnya tadi adalah di wineclover ya kenapa mengambil ke sebelah sini untuk melindungi bendera yang di sebelah sini dan juga di sebelah sini karena disini menghasilkan kendaraan dan juga di sebelah sini menghasilkan unit afia ketika saya tarik kesini unit saya sudah terlalu banyak dan tidak mampu dibentung oleh musuh lalu di sebelah sini juga sedang saya kuasai disini sudah saya ambil disini berdekatan dengan unit kendaraan kemudian berdekatan dengan unit spesial dia menghasilkan porcupine disini jadi disini bagus sekali untuk kita kuasai belakangan yang penting sebelah sini kita kuasai lebih awal ini titiknya lebih dekat ya di sebelah sini ya tadi dari awal sebenarnya bisa juga ke sebelah sini lalu mengarah ke sini yang penting kalian melewati bendera yang disini dan disini setelah kalian ambil langsung berfokus ke salah satu di sebelah sini jadi jangan langsung ke tengah sini kalau terlalu dekat ke sebelah sini nanti kalian akan bertemu dengan yang namanya hero jadi kalau tadi kalian merebut kesini terlalu dalam nanti timingnya akan bertepatan dengan keluarnya hero dan itu akan sangat menyulitkan kalian karena hero ini susah sekali dimatikan ketika sudah keluar unit hauk keluar jetnya kita ini akan kita gunakan untuk mengontrol bendera yang didukung oleh unit-unit tapi jumlahnya sedikit jadi yang minim perlindungan ini akan dibantu oleh hauk sementara yang disini yang memiliki unit banyak tentunya tidak perlu dukungan hauk lagi tinggal datangkan saja porcupine yang mendekat ke sini dan ini yang sedang kita kuatai juga adalah pabrik spesial jadi timingnya akan bertepatan sekali dengan dimainkannya Vertex kemudian keluarnya serapim tapi kita sudah memiliki porcupine di sini ini porcupine sudah keluar di sebelah sini selalu kita lindungi menggunakan hauk ya teman-teman bendera di sini harus dilindungi terus menggunakan hauk dan kendaraan yang di sini kita arahkan menuju bendera ini sementara hero heronya sudah mati itu waktu yang paling tepat bagi kita untuk mengambil bendera di sebelah sini bendera pabrik hero ini sangat penting untuk segera mengambil bendera di sini karena keluarnya hero itu jauh lebih lama daripada keluarnya unit-unit lain nah ini tornya sudah keluar ada dua untungnya kita sudah langsung menghindar dari titik tengah bendera sebelah sini berhasil dikuasai musuh tapi kita memiliki unit yang lebih banyak sementara bar di atas menunjukkan bahwasannya kita lebih unggul dari perolehan bendera dari statistiknya kita lebih unggul sementara di sini saya terus menekan base pemain berwarna biru dan di sini saya sudah memiliki albatros albatros yang memang tidak mampu untuk menghancurkan bangunan yang disediakan sedari awal ini bangunannya tidak mungkin kalian hancurkan tapi ketika ini dijatuhkan di atas airfield yang berisi unit udara tentunya unit tersebut bisa rusak bisa kita hancurkan juga nah ini mall saya sudah keluar sekarang waktunya kita keluarkan curetnya jadi keluarnya hero ini sesuai dari tahapannya ya teman-teman pertama keluar wasp kemudian keluar mo lalu keluar lifyatan dan ketika tadi sudah berhasil diambil ulang seperti ini lalu berhasil diambil lagi oleh musuh maka musuh akan mengulang kembali tahapannya ke Cerberus begitupun kita kalau semisal bangunan kita berhasil diambil ulang ketika kita sudah memiliki lifyatan nanti akan keluar lagi dari wasp lagi nah ini kita semakin menekan musuh sementara bar di atas semakin umbul kita semakin mendekat ke bendera-bendera lain ini selalu saya gunakan tombol pilih semua unit lalu saya arahkan ke salah satu titik dan untuk bendera paling jauh dari kontrol unit besar asian dari grup utama ini saya selalu arahkan manual satu persatu sementara yang disini semuanya berjalan otomatis di mode patroli ya dan buat teman-teman yang ingin bermain turnamen ini saya sarankan kalian gunakan mode otomatis karena akan sulit sekali mengontrol unit segini banyak sayang banget nanti ketika keluar mamut seperti ini kalian gunakan mode patroli cuma jalan-jalan saja tapi tidak masuk mode siaga jadi menurut saya penting banget untuk kalian mengaktifkan mode otomatis di turnamen bit ini biar semua unitnya berfungsi ya nah ini sudah dapat pameleon kemudian disini sedang menyerang dan bar di atas semakin penuh ini tornya sudah terluka ya tadi sudah saya berikan serangan menggunakan albatros oke sampai sini bendera di sebelah sini berhasil kita kuasai juga dan menjadi dua bendera tersisa tapi bar di atas sudah penuh dan kita dinyatakan sebagai pemenangnya oke seperti itu saja teman-teman tayangan ulang atau gambaran umum mengenai turnamen blitz berjudul kontrol semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa meraih top 10 baik untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir sesuai dengan info saya kemarin kali ini kita akan memulai lagi undian kode promo 3 kode promo berisi masing-masing 500 token bagaimana cara kalian untuk mengikutinya kalian cukup tuliskan nama akun kalian kemudian dengan faksi kalian lalu sekarang sudah di rank berapa nanti akan kita undi tiga orang yang beruntung akan mendapatkan masing-masing 500 token Oke saya tunggu semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan berikutnya selamat menikmati